Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Kecepatan di halaman Puskesmas Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Kata Negara, tercatat 500 dosis vaksin Sinovac disiapkan pemerintah untuk keluarga serta jajaran pejabat, publik, guru, dan lansia sekecamatan Anggana. Sebelum disuntik, petugas melakukan screening dengan melakukan pendataan dan pengecekan kesehatan. Setelah dianggap memenuhi syarat, peserta kemudian disuntik dan dilakukan observasi usai divaksin. Menurut keterangan Kepala Puskesmas, Zuama Dalryanur, pemberian vaksin ini akan dilakukan secara bertahap. Saat ini penyuntikan tahap pertama dan akan dilakukan penyuntikan tahap kedua 14 hari mendatang. Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dan panik untuk menerima vaksin. Kegiatan vaksin masyarakat hanya berlangsung satu hari dosis pertama, namun selanjutnya pada dua minggu ke depan kami akan tetap membuka lagi karena untuk melayani vaksinasi dosis kedua. Tetapi untuk yang vaksinasi rutin akan kami laksanakan, namun tidak sesuai, tidak seperti targetnya ataupun banyak yang kami layani karena hari ini kami mentargetkan 500 orang yang divaksin. Sementara untuk yang kegiatan rutin vaksin biasa, hanya 60 orang per hari yang kami layani. RD Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur